Soal Ambronsius Nababan Mempertanyakan di mana letak rasisnya Ya kalau kita lihat Saya sampai sekarang itu Belum mendapatkan jawaban yang benar Rasisnya itu di mana Karena Ambronsius itu Mendapatkan foto itu juga Bukan buatan dia menurut dia kan Dia mendapatkan juga di media sosial Dan terus dia menampilkan Dan tidak ada kata-kata yang menghina Satu ras maupun suku pun Dia hanya Melecehkan Pigai yang dibandingkan dengan Salah satu Mahluk Tuhan juga Hanya itu saja Di mana kata-katanya Itu yang sampai sekarang saya belum dapat jawaban Walaupun sekarang polisi sudah Menetapkan Ambronsius menjadi tersangka Tapi nanti kita akan Lihat di pengandilan Karena begini Yang dibaca oleh masyarakat sekarang adalah Polisi itu kalah oleh tekanan Dari Pigai sendiri Melalui kelompok-kelompok masyarakat Yang bisa kita juga memang Didesain oleh Pigai Atau Apakah juga polisi takut Karena Pigai sudah melapor kepada Amerika Kepada Manhattan Amerika Nah itu juga nanti Polisi harus bisa menjawab Tetapi yang penting adalah Apa yang dialami oleh Pigai Adalah akibat Yang disebabkan Oleh argumen-argumen Dan opini-opini Pigai itu sendiri Yang memancing opini Dari lawan politiknya Jadi seharusnya polisi juga Berani memanggil Pigai Untuk diminta klarifikasi Mengenai argumen-argumennya Yang diduga melanggar Peraturan dan perundangan Perundang-undangan juga Nah Juga yang menjadi persoalan Seandainya Ini seandainya Kalau sejak awal Polisi mencermati Dan memproses Argumen-argumen Maupun Opini-opini Yang disebarkan oleh Pigai Melalui media sosial juga Yang isinya juga diduga Banyak memfitnah Jokowi Memfitnah pemerintahan Bahkan juga Mengajak orang Untuk tidak divaksin Maka Kasus Ambronsius Nababan Ini tidak akan Pernah terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.